Please jangan di skip Ada Nabi SAW pernah menjelaskan Inna Allahi jilil mu'mina Faya dhawa alihi kana fahuwa yasturuh Sesungguhnya Allah di hari kiamat akan memanggil hambanya beriman Kemudian Allah tutup dengan tabir Dalam artian, itu cuma private talk antara Allah dan hamba tersebut Fayaqul, ata'arifu dhamba katha Jadi kamu berduaan, benar-benar berduaan sama Allah SWT Kemudian Allah berfirman Ata'arifu dhamba katha, ata'arifu dhamba katha Kamu ingat gak, di jam sekian, di detik sekian Di hari sekian, kamu pernah ngelakuin dosa ini Kamu pernah mabuk, kamu pernah berzina Kamu pernah begini, semua dosa-dosa kita bakalan disebutin Sedangkan kita sebagai hamba, hanya mampu untuk berucap Na'am ya Rabbi, na'am ya Rabbi Iya ya Allah, iya ya Allah Hamba pernah ngelakuin dosa itu Hamba pernah bersina, hamba pernah mabuk-mabukan Hamba pernah meninggalkan apa yang kau perintahkan kepada hamba Dan hamba sangat suka untuk bermaksud kepadamu ya Allah ketika di dunia Sampai-sampai Allah kuras habis seluruh dosa-dosanya Allah sebut semua dosanya Dari awal, dari pertama kali dia balik sampai matinya Allah kuras habis semua dosa-dosanya disebut sama Allah SWT Kemudian hamba tersebut, yang Allah sebutkan semua dosa-dosanya itu Merasa dirinya akan celaka Duh ya Allah, aku dosa-dosaku semuanya udah disebutin sama Allah Semua dosa-dosaku bakalan udah disebutin sama Allah Udah aku bakalan celaka ini Tempatku ada di neraka hamba tersebut benar-benar persingan sama amalnya Lalu apa yang Allah SWT berfirman? Yang Allah SWT berfirman kenapa? Aku menutup aibmu dosamu di dunia Dan hari ini, aku ampuni seluruh dosa-dosamu Terima kasih telah menonton!